Peresmian ini dilakukan dengan penanda tanganan prasasti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan didampingi Wakil Rektor 1 Unis Mumakassar, Dr. Ingenier Abdul Rahim Nanda dan Provektor Irwan Akib selaku Kepala SMP Lab School Unis Mumakassar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir berharap bantuan pemerintah ini dapat dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga memberi makna bagi perkembangan pendidikan di Kota Makassar. Apalagi pemerintah pusat berupaya untuk senantiasa memberi perhatian kepada sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dengan adanya bantuan berupa penambahan ruang kelas baru, diharapkan dapat melahirkan generasi milenial yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa melalui fasilitas yang diberikan pemerintah. Sementara itu Wakil Rektor 1 Unis Mumakassar, Dr. Ingenier Abdul Rahim Nanda menyampaikan rasa terima kasih kepada Mendikbud atas perhatiannya kepada SMP di bawah naungan Unis Mumakassar ini yang menunjukkan perkembangan SMP Lab School Unis Mumakassar dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup baik. Wakil Kepala SMP Lab School Unis Mumakassar Kandacom juga menyampaikan antusias atas peresmian 12 ruang kelas baru ini karena menunjang proses belajar mengajar 272 siswa yang diminanya dengan sistem asrama. Sudah dimanfaatkan meski baru tadi ini diresmikan sejak semester kemarin itu sudah mulai dimanfaatkan. Ya Alhamdulillah ya sangat-sangat menyenangkan anak-anak kami juga menikmatinya dengan sudah sangat representatif cukup luasa untuk belajar dengan baik. Pembangunan kelas baru SMP Lab School Unis Mumakassar menggunakan anggaran pusat di tahun 2018 yang pengerjaannya dimulai dari bulan Agustus-Desember dengan melibatkan konsultan dari Dines Kota Makassar. Luas tanah yang ditempati bangunan SMP Lab School Unis Mumakassar kurang lebih setengah hektare yang didalamnya terdapat bangunan rusunawa dan semuanya telah dimanfaatkan secara maksimal. Terima kasih telah menonton!